Pemirsa Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar kami siang melakukan safari di Kabupaten Jember. Saat bertemu Bupati Hendisiswanto, Gus Halim tawarkan kemitraan tanampi sangka Fendis. Kehadiran Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar disambut hangat oleh Bupati Jember di Aula Tamyaloka, pendopo Wahyawi Bawagraha kami siang. Dalam kunjungannya kali ini, Menteri yang akrab di Sapa Gus Halim tersebut bersilaturahmi ke sejumlah kiai dan tokoh yang ada di Jember. Dalam kesempatan ini, Gus Halim tawari Bupati Hendisiswanto kemitraan tanampi sangka Fendis di Kabupaten Jember. Ketua PKB Jawa Timur ini mengatakan saat ini pisang Fendis masuk komoditas ekspor yang sangat diminati, sehingga hal ini cukup baik sebagai peluang untuk percepatan peringkatan kesejahteraan petani di Jember. Selain itu, Gus Halim juga berharap Bupati Jember bisa memberikan rekognisi pembelajaran lampau atau RPL bagi para pejuang desa sebagai upaya percepatan peringkatan SDM di Kabupaten Jember. Saya lagi ngerayu Pak Bupati agar pejuang desa, kepala desa, sek desa, pengelola bundes, pendamping desa bisa ikut rekognisi pembelajaran lampau dan dikasih beasiswa. Cukup dengan 4 semester lulus desa. Nanti urusan dengan UNED, Kementerian Desa yang akan bernegrisasi. Ini sudah berjalan di Ujung Negoro, bekerjasama dengan UNESA dan UNE. Saya lagi kelahir Pak Bupati supaya terjadi percepatan peningkatan SDM di Kabupaten Jember dengan waktu yang relatif singkat, kualifikasi yang mengenungi, dan bahasinya basis desa. Dengan adanya kerjasama tersebut, diharapkan dapat meningkatkan sumber daya manusia di desa dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Lutfi Kurohman, News FTV Jember, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.